Boleh kita bermegah di dalam apa? Pelayanan kita bagi Allah. Tidak salah. Jadi yang negatifnya itu apa? Yang negatif adalah kita bermegah dengan arti membanggakan diri di dalam diri kita sendiri. Pertanyaan bagi kita semua. Mengapa begitu mudah untuk menjadi bangga dan menyombongkan posisi? Ini bukan lagi pertanyaan saya, tapi ini pertanyaan yang ditulis di pelajaran sekolah sahabat kita, di bagian akhirnya. Mengapa begitu mudah untuk menjadi bangga dan menyombongkan posisi atau pencapaian kita atau keduanya? Sombong dan apa? Posisi pencapaian keduanya. Bagaimanakah menempatkan salib di depan kita mencegah kita jatuh ke dalam jebakan seperti itu? Jadi pada saat kita memiliki pencobaan untuk menyombongkan diri kita sendiri, membanggakan diri sendiri, pelajaran kita katakan, tempatkan, lihat salib Yesus. Lihat dia yang berkorban untuk kita. Anak Allah yang mengosongkan dirinya. Kita sudah sering bahas ini dia. Yesus yang mengosongkan dirinya. Artinya dia tidak lagi memiliki reputasi. Tapi kita umat manusia, seringkali kita menyombongkan posisi atau pencapaian kita. Karena kita pikir, wah kita yang sudah bisa begini. Dan begitu ya. Saya tidak tahu mau tambah apa lagi. Kenapa saya kata kasih dia tahu mau tambah apa lagi? Karena kita sudah sering sekali. Beberapa waktu lalu saat saya membahas tentang bagaimana anak daripada Raja Saul, Yonatan, dia hatinya terpaut dengan hati Daud. Kenapa? Karena yang dia lihat dari Daud adalah seorang yang sangat rendah hati. Dan kita sudah membahas tentang kesombongan, kerendahan hati yang diharapkan Tuhan. Sudah sering kita. Kita sudah sering membahas kenapa orang sombong atau menyombongkan posisinya. Karena low self-esteem. Kita sudah bahas dari segi. Dari berbagai segi. Dari berbagai segi. Jadi saya tidak tahu apa lagi mau ditambahkan. Tapi mari kita lihat. Mari kita lihat tambahan pada malam hari ini. Bagaimana? Kenapa seakan-akan penulis pelajaran kita ini sudah berapa kali saya sudah ditambahkan. Saya juga sering tambahkan. Berbicara tentang kesombongan, hati-hati dengan keangkuhan, dan lain sebagainya. Mungkin karena kita semua harus diingatkan terus menerus. Kita semua. Kenapa? Kita seringkali, seperti statement yang dapat kita lihat ini ya, kita membenci hadirnya kesombongan pada orang lain. Kita tidak suka disombong sekali. Tapi kita tidak sadar bahwa itu dapat terjadi kepada kita. Dan pada saat itu terjadi kepada kita, gantinya kita membenci hadirnya kesombongan pada diri kita, kita sedang membela hadirnya kesombongan pada diri kita. Saya tidak sombong. Saya sedang lagi, saya cuman hanya apa ya, saya mengagumi mungkin hasil pencapaian saya, dan lain sebagainya. Gak sombong itu. Atau saya cuman percaya diri aja pendeta. Hanya pede saya. Atau Anda kata, oh bukannya kan betul pendeta, saya yang sudah banyak menyumbang di gereja. Jadi kita tidak merasa diri kita sombong. Jarang orang yang berani mengaku, oh saya pendeta, saya memang orang yang sombong. Jarang orang yang mengaku seperti begitu ya. Kenapa? Karena dari segi banyak hal, kita memang sudah dikatakan apa ya, membenci kesombongan dan kata lainnya. Kita tidak suka dengan orang yang sombong. Tetapi ya, bagaimana kalau Anda katakan, oh tapi pendeta kalau kita mau, kalau kita mau merasa puas dengan hasil pencapaian kita, apa itu sombong pendeta? Kalau saya merasa bangga dengan anak-anak saya yang sukses, apa itu kesombongan itu pendeta? Kalau saya merasa bangga. Di Alkitab, terus serang saja, ada kesombongan yang dapat diterima, ada kesombongan yang dapat diterima. Apa misalnya? Misalnya Galatia 6 ayat 4 berbicara. Galatia 6 ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh, tidak dilarang susah. Boleh bermegah, take pride bahasa Inggrisnya, boast. Boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita sudah mendapatkan yang terbaik, yang kita sudah buat katanya, aduh, kita dikatakan apa ya? Boasting. Boast. Apa artinya ini? Apa ini artinya? Oh, mari kita lihat. Mari kita lihat. Apa ini mungkin satu ayat yang salah mungkin, salah terjemahannya. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya, kau cema. Kau cema artinya sama. A ground of boasting. Glorifying. Ada sesuatu yang kita banggakan, kita muliakan, kita tinggikan. Dan itu dapat kita lakukan dari segi pekerjaan kita. Kok bisa ini? Maksudnya apa ini Galatia 6 ayat 4? Mari kita lihat ayat lainnya. Satu Korintus, dua Korintus, bukan satu ya. Dua Korintus 7 ayat 4 katakan apa? Aku sangat berterus terang kepada kamu. Terhadap kamu, Rasul Paulus katakan. Tetapi, aku juga sangat memegahkan kamu. Sangat memegahkan kamu. Jadi ada yang, Rasul Paulus juga apa ya, sering berbicara terus terang dengan orang-orang di Korintus, tapi pada saat yang sama, dia juga apa? Mengangkat, meninggikan, dia puji juga. Dia memuji juga orang apa? Orang Korintus. Orang-orang di jemaat Korintus. Apalagi, oh dia bukan hanya di Korintus, di Roma juga ya. Di Roma, Rasul Paulus katakan apa? Dalam Roma 15 ayat 17. Jadi, dalam Kristus, aku boleh bermegah. Aduh, kemegahan itu rupanya gak apa ya. Gak betul-betul ditentang rupanya ya. Dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang apa? Ini dia poinnya. Bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Jadi, kita boleh bermegah tentang pekerjaan kita, pekerjaan kita terhadap Allah. Kita bermegah, yang seperti Galatia 6 ayat 4, kita bisa lihat di sini. Kita menguji pekerjaan kita, pekerjaan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita dapat apa? Bermegah karena kita tahu, Tuhan telah membantu kita. Tuhan telah memberikan hikmat kepada kita. Tuhan telah membawa keberhasilan dalam kehidupan kita. Jadi, kita memegahkan Tuhan dengan pekerjaan yang Tuhan sudah tuntun dalam kehidupan kita. Boleh kita apa? Bermegah di dalam apa? Pelayanan kita bagi Allah. Gak salah. Jadi, yang negatifnya itu apa? Yang negatif adalah kita bermegah dengan arti membanggakan diri di dalam diri kita sendiri. Oh, saya itu. Kalau tanpa saya ini, gereja ini gak bangun ini tingkat duanya. Atau apalah. Begitu ya. Kalau tanpa saya ini, ada yang pernah bilang begitu, saudara. Kalau tanpa saya, lihat nanti mau mati ini gereja. Kalau tanpa saya di dalam gereja tersebut, ada yang sampai bicara seperti itu. Itu yang sangat-sangat negatif, saudara. Sangat-sangat negatif. Yang positifnya adalah kita dapat membanggakan diri di dalam Tuhan karena apa yang Tuhan sudah buat. Dan itu dapat menjadi satu motivasi kita. Kita menjadi apa? Boleh bermegah dalam keadaannya sendiri dan bukan menurutkan orang lain. Karena kita melihat bagaimana Tuhan sudah menuntun kita. Tuhan terima kasih. Engkau sudah menuntun saya. Engkau sudah menuntun saya. Tetapi pada saat kita kepuasan, rasa puas diri itu kita berikan, kita berikan kreditnya hanya kepada kita. Kredit pekerjaan kita. Kredit kepuasan kita. Karena kita yang telah membuatnya itu. Dibenci oleh Tuhan. Sangat dibenci. Seberapa bencinya Tuhan? Waduh, Tuhan sangat membenci. Sangat membenci. Amsal 8.13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan kejahatan ini kemudian apa? Manifestasi daripada kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Kecongkakan. Dan kemudian hal-hal lainnya. Ika laku yang jahat. Mulut yang penuh. Kenapa kejahatan itu dimulaikan dengan kesombongan? Nanti kita lihat berkali-kali di dalam Alkitab. Alkitab berbicara tentang kesombongan itu sebagai evil. Sebagai kejahatan. Sebagai dosa, sesudah. Dosa yang utama. Yang pertama. Jadi ada yang katakan, C.S. Lewis katakan bahwa Kesombongan itu bagaikan induk ayam. Induk ayam yang akan menetaskan Anak-anak ayam lainnya. Jadi induk ayam itu adalah kesombongan. Dan kemudian apa yang terjadi? Dosa-dosa yang lainnya itu muncul. Itu mulai terjadi di surga dengan Lucifer. Itu mulai terjadi di taman Eden dengan Adam dan Hawa. Yang ingin menjadi seperti Allah. Lalu kemudian baru muncul apa? Dosa pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi dosa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Dosa induk umat manusia itu tidak lain, tidak bukan adalah apa ya? Kesombongan. Amsal 6 ayat 16-17. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah mata sombong. Lidah dusta dan seterusnya. Dan yang seterusnya. Tapi yang pertama-tama selalu apa? Kesombongan. Kesombongan. Tidak heran dalam 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5 katakan. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Aku menentang orang yang congkak. Orang yang sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani orang yang rendah hati. Cukup menarik ya. Karena pada saat sahabat lalu saya berkhutbah di jemaat Fisdak. Saya membahas tentang 2 orang. 2 kelompok manusia. 2 kelompok manusia menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah orang-orang yang takut akan Allah. Dan Anda tahu? Yang kedua adalah orang-orang jahat. Dan apa manifestasi daripada orang jahat menurut Maliaki 4. Khutbah saya sahabat lalu. Yang jahat itu adalah orang sombong. Maliaki 4. Bahasa Indonesia katakan apa? Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Hari apa? Hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari pembinasan itu ya. Menyalah seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Apa itu artinya gegabah? Bahasa Indonesia itu orang gegabah itu bertindak gegabah. Cepat-cepat begitu. Bukan. Gegabah adalah bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya. Bahasa Ibraninya adalah orang yang sombong. Dan bagaimana orang sombong ini di-equate. Disamakan. Orang sombong ini. Yes. Yaitu all who do wickedly. Jadi orang yang sombong. Orang yang berbuat fasik. Orang yang jahat. Orang yang wicked. Itu bukan orang yang homoseksual. Mereka semua orang jahat. Yang tidak diterima. Terus orang saja. Itu tidak diterima. Tetapi yang ditemukan pertama. Yang dikenyatakan pertama-tama. Di dalam Maliaki Empat ini adalah orang sombong. Orang yang sombong. Yang berbuat jahat. Mereka akan seperti jerami. Dan akan terbakar. Oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan Semesta Alam. Sampai tidak ditinggalkannya. Akar dan cabang mereka. Akar dan cabang mereka. Jadi itulah ya. Tidak heran. Bukan hanya kita baca dari ayat-ayat Alkitab. Saya sudah sering kemukakan ini ya. Bahwa pusat daripada dosa. Dan kesombongan itu adalah apa? I. Fokus. Yang berfokus. Pusat. Ini yang kita pusatkan. Kepada diri kita sendiri. I. Sin and pride itu ya. Kenapa? Kenapa Allah sangat membenci kesombongan? Dalam kitab Maliaki. Seperti saya katakan tadi. Itulah kelompok. Kelompok orang berdosa. Setelah itu digolongkan sebagai orang yang sombong. Yang akan dimusnahkan. Pada akhir jaman. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Bahwa akar daripada segala dosa. Dalam kerajaan surga yang mulai-mulai muncul itu. Adalah kesombongan di hati Lucifer. Jadi Allah mengetahui. Allah membenci kesombongan. Kenapa? Karena dia sudah melihat. Dan kita semua sudah melihat. Akibat terutama. Akibat utama yang sangat merusakkan dari kesombongan. Akibat utama. Amsal 16 atau 18 berbicara tentang apa ya? Kecongkakan mendahului apa? Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejahatan. Orang yang... Tadi seperti ayat tadi kita sulit ya. Dia... Orang yang congkak. Dia melihat orang lain. Dia melihat dia betapa... Kata congkak. Itu artinya... Orang yang apa ya? Membengkatkan dirinya. Inflate himself. Seperti balon yang apa? Balon yang ditiup. Bengkat dia. Besar kepala. Itulah istilah bahasa Indonesia ya. Besar kepala. Dia menjadi besar. Dia menjadi tinggi. Tinggi hati. Besar kepala. Tinggi hati. Kenapa? Dia menjadi tinggi. Karena dia hanya melihat orang-orang yang di bawah dia. Itulah sebabnya. Kehancur dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat kekuatan yang Tuhan dapat berikan kepadanya. Dia tidak melihat ke atas. Dia hanya melihat ke bawah pada orang-orang lain. Dan itu dapat apa? Mendahului kehancuran. Mendahului kejatuhan. Mendahului kejatuhan. Gila heran. Itulah yang dikatakan tentang Lucifer dalam Yesaya 14, ayat 13-15. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan. Kepada ke dalam dunia orang mati, engkau akan diturunkan. Apa lagi? Mengapa alam membenci kesombongan? Kalau itu hubungannya tadi pertama. Hubungan apa yang terjadi di alam semesta oleh sebab dosa. Mulanya karena kesombongan. Kesombongan. Dia ingin menyamai kendak alam. Dan bukan secara lebih praktikal. Kesombongan dapat merusak apa ya? Kesombongan dapat merusak persahabatan. Persahabatan antara kita dapat dirusakkan oleh sebab apa? Kesombongan. Keangkuhan. Amsal 13, ayat 10 katakan, Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat, mempunyai hikmat. Menimbulkan pertengkaran. Kenapa? Karena kesombongan itu yang kita akan lihat ya. Berfokus kepada diri kita sendiri. Mementingkan keperasaan saya sendiri yang utamakan. Kita tidak pikir perasaan orang lain. Kita tidak pikir mungkin keadaan orang lain. Kita hanya pikir, Oh perasaan saya harus dijaga dong pendeta. Dan itu dapat menimbulkan apa? Bertengkar orang. Jadi orang menadu bilang, Baku tidak enak. Jadi Baku salah. Salah menyalahi. Kenapa? Karena kita tidak merasakan. Tidak ada empati kepada orang lain. Tidak ada simpeti kepada orang lain. Kita tidak merasakan. Mungkin orang ini, Tiba-tiba kenapa dia tidak sapa saya? Kenapa? Mungkin dia benci sama saya. Mungkin dia tidak lagi menghormati saya. Tersinggunglah kita. Dan lain sebagainya. Itu dapat akhirnya apa? Kita jadi bertengkar. Kita jadi bertengkaran. Amsal 6 ayat 16-19 juga berbicara tentang 6 perkara tadi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong dan seluruhnya. Dan ayat 19. Yang semuanya itu apa? Menimbulkan pertengkaran saudara. Menimbulkan pertengkaran. Merusak persahabatan. Kenapa? Karena kembali kita lihat. Merusakan persahabatan. Kenapa? Karena kita yang berfokus kepada diri sendiri. Dan ini lebih dijabarkan. Setelah merusakan persahabatan. Karena kita berfokus pada diri sendiri. Dijabarkanlah oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 12. Dan 17 sampai 18. Ada orang-orang tertentu. Rasul Paulus katakan di Jemaat Korintus. Ada orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Merasa dirinya paling penting di Jemaat. Kalau sampai tidak dihargai mungkin. Waduh. Kalau sampai tidak dihargai. Maka kacau. Jemaat yang kita lain ya. Orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Ini 2 Korintus 10 ayat 12. Dan apa yang Rasul Paulus katakan tentang mereka. Yang fokus pada diri sendiri. Gantinya mereka. Kenapa mereka ukur dengan diri mereka sendiri. Karena mereka merasa besar kepala. Mereka pikir mereka yang paling benar. Inflated. Tinggi hati. Dan mereka ukur. Dengar segala sesuatu dengan diri mereka. Tapi Rasul Paulus katakan apa tentang mereka. Alangkah bodohnya mereka. Pikir yang paling pintar. Salah yang saya yang paling tahu di Jemaat. Karena saya pendeta dan lain sebagainya. Alangkah bodohnya mereka. Ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah. Hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab. Ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Jadi jangan pikir. Wah saya sudah jadi orang yang paling hebat. Saya yang paling tahu tentang Alkitab. Wah itu. Ada pendeta-pendeta lain itu tidak tahu tentang Trinitas. Saya ini. Saya tahu tentang Trinitas. Atau tidak tahu. Saya lebih tahu tentang kebenaran tentang Trinitas. Dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang mengecilkan. Mengecilkan. Bahkan sesama umat Tuhan. Atau mengecilkan pendeta. Oleh sebab mereka pikir. Mereka memiliki doktrin. Yang orang lain mungkin tidak miliki. Seperti mereka. Hati-hati dengan hal tersebut. Marilah kita mengikuti apa yang Yesus katakan dalam Matthew 5.3. Berbahagialah orang yang miskin. Selalu miskin. Selalu menjadi pengemis di hadapan Allah. Selalu minta Tuhan. Saya tidak tahu ini tentang ini. Saya tidak bisa menjawab ini semua. Berikanlah hikmatmu kepada saya. Berikanlah selalu tuntunanmu kepada saya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Dan kalau kita berfokus pada diri kita sendiri. Yang pikir standar kita lah yang paling benar dan lain sebagainya. Kita yang paling tahu. Paling jago dalam ini dan itu. Hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak akan dapat dengan mudah. Untuk mengasih Allah dan sesama. Kita sukar untuk mengasih Allah dan sesama. Matthew 22.37-39. Ini hukum yang terutama Yesus katakan ya. Jangan Yesus kepadanya orang bertanya itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Apa artinya kita tentu saja tidak ada masalah dengan mengasih Tuhan ya. Kita sudah bisa mungkin mendefinisi. Tapi bagaimana kita mengasih sesama manusia seperti kita mengasih diri kita sendiri. Artinya adalah kita mengetahui bahwa ada kelemahan-kelemahan orang lain. Yang adalah juga kelemahan kita. Marilah kita saling orang nado bilang baku mengerti. Saling mengerti. Mungkin ada hal-hal yang sedang terjadi dalam diri saudara ini atau saudari itu. Yang menyebabkan dia mungkin tidak kok di jalan kok tiba-tiba dia tidak melihat saya. Mungkin dia sedang ada pikiran yang sedang dia yang terjadi dalam benaknya. Sampai dia tidak menyapa saya dan lain sebagainya. Tapi sering kali itu ya. Kenapa? Karena salah satu manifestasi daripada kesombongan adalah apa? Terus terang. Saya tidak perlu lagi kasih. Dia punya apa ya? Artikel demi artikel. Research demi research. Salah satu manifestasi daripada kesombongan adalah gampang tersinggung. Kalau kita gampang tersinggung saudara itu berarti kita berfokus kepada diri kita sendiri. Dan kita tidak melihat standar itu adalah diri kita sendiri. Gampang itu kenapa ini terjadi kepada saya. Saya yang mesti diperhatikan. Saya yang mesti diutamakan dan lain sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang sedang terjadi sampai Anda tidak sempat diperhatikan mungkin. Jadi marilah kita dapat melihat. Kalau ada saat-saat tertentu mungkin kita tidak memberikan perhatian kepada orang lain. Dan pada saat itu terjadi kepada kita. Marilah kita saling mengerti. Dan tidak gampang untuk apa ya? Tersinggung. Dan itulah ya. Apalagi manifestasi daripada mengasih Allah dan mengasih sesama. Manifestasi daripada mengasih Allah dan mengasih sesama adalah kita selalu memberikan kredit baik kepada Allah dan kepada sesama kita terhadap pencapaian-pencapaian kita. Pencapaian kita. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau penting? Sebaik sekali ya. Mari kita ingat-ingat terus ini ya. Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Pertama-tama, segala sesuatu yang kita miliki itu kita terima dari Allah. Kita jangan berkata bahwa, oh saya lah yang, seperti saya tadi katakan tadi, saya lah yang membangun gereja Vista. Jadi saya yang, saya, saya, saya. Siapa saya ini? Siapakah saya ini? Siapa kita terima? Jadi pertama Allah yang memberikan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa keberadaan kita semua itu tidak terlepas daripada bantuan orang lain. Tidak terlepas dari bantuan istri kita, suami kita, anggota-anggota di jemaat kita, sesama anggota jemaat, siapapun. Kita tidak bisa membanggakan, oh saya lah yang cuma satu-satunya mungkin yang bisa bicara seperti begini dan begitu. Eh ada yang membantu kita. Ada orang-orang yang membantu kita kalau tanpa mereka. Kita tidak bisa mungkin berbicara, mengadakan acara, berbuat ini, berbuat itu, seperti kalau mereka tidak ada. Jadi biarlah kita selalu memiliki apa ya? Seperti Jakobus 4 katakan, biarlah kita memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita telah alami dalam kehidupan ini telah diberikan oleh Allah. Dan telah dapat diperoleh oleh sebab ada orang-orang di sekeliling kita yang telah membantu kita. Sehingga segala posisi pencapaian kita, itu dapat kita peroleh. Jadi bukan makang puji. Bukan makang puji, tapi bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Dan berterima kasih karena Tuhan yang telah mengadakannya kepada kita. Dan karena adanya sahabat-sahabat, anggota-anggota gereja lainnya, anggota-anggota keluarga lainnya, yang telah menjadikan kita seperti kita ada saat ini. Marilah kita memiliki kerendahan hati. Inilah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Saya bayani dalam nama Yesus. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin dua tahun atau dua setengah tahun belakangan ini. Oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya. Dan juga oleh sebab adanya apa ya. Oleh sebab adanya pandemik. Sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang apa ya. Tentang masalah-masalah yang sedang halal adapi saat ini. Penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.